Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang mati total mungkin ya tapi mungkin mati totalnya ini bukan yang mati total benar-benar mati ya dan ini si lampu indikatornya masih tetap nyala ya dan sebenarnya ini kemarin ada yang komen sih di video saya yang sebelumnya Bang, kalau misalnya laptop saya tuh tiba-tiba mati total, gak mau nyala walaupun saya udah tekan tombol powernya gitu dan yang pertama saya bilang itu adalah bisa ulang Windowsnya dan dia juga ngebalesnya memang cukup pintar juga gitu dia ngebalesnya laptopnya aja gak bisa nyala apalagi diinsa ulang gitu ya memang benar juga gitu dan setelah saya lihat-lihat lagi katanya dia tuh abis kayak troubleshoot gitu dan gak mau nyala lagi laptopnya dan biasanya kalau laptop yang gak mau nyala ini ya kan contohnya adalah yang powernya tuh disini ya kan ini adalah kemungkinan-kemungkinannya yang akan saya bahas dulu ya jadi kalau misalnya tombol powernya disini atau mungkin tombol powernya itu nyatu dengan keyboard dan kebetulan laptopnya atau mungkin notebooknya kalian buka itu kalau misalnya pinnya gak menempel dengan sempurna ke motherboardnya alhasil nanti ini walaupun dipencet itu gak akan nyala ya itu mati totalnya bukan karena rusak gitu ya nah ada juga yang karena konslet kalau misalnya konslet itu biasanya karena mungkin karena sering dibongkar pasang kali ya jadi konslet juga ya harga disini sering dicabut pasang-cabut pasang gitu ya pokoknya sering dibongkar nah itu konslet kalau misalnya ada juga gitu ya kalau misalnya kalian charge ya kan si baterainya tuh gak mau ngecharge atau mungkin indikatornya tuh gak mau nyala itu berarti IC di motherboardnya itu udah jelek deh kalian ganti aja deh ya nah ini karena kasusnya tuh beda ya di yang komen ini kalian bisa baca di bawah sini ya di bawah sini ada komennya ya kan nah jadi dia tuh intinya abis troubleshoot gitu kan ya itu saya udah bisa memastikan itu laptopnya gak dibongkar ya berarti gak angka ICnya gak mungkin rusak atau mungkin laptopnya gak mungkin konslet gitu dan yang saya bilang adalah coba aja kalian cabut baterainya gitu ya cabut baterainya dan coba kalian charge ya misalnya kalian cabut dulu nih chargeannya cabut baterainya dan kalian colokin apakah kalau misalnya dipencet tombol power apa masih nyala atau enggak kalau misalnya masih gak nyala coba kalian pasang baterainya ya kan charge sampai penuh apa kalau misalnya dipencet lagi masih nyala atau enggak itu kalian coba aja kalau misalnya masih gak nyala juga kalian coba pencet tombol power atau mungkin hold tombol power ini selama 30 detik setelah 30 detik ini saya nanti akan bisa karena orang yang komen ini juga setelah saya bilang 30 detik dan dia coba dia bisa ya dan ya Alhamdulillah gitu bisa gitu dan laptopnya gak harus diganti dan masih bisa dipakai gitu dan intinya sih ya dari video ini banyak banget sih yang memungkinkan untuk laptop ini gak bisa nyala ya contohnya laptop saya ini waktu itu gak nyala karena saya bongkar dan pinnya itu gak menempel dengan sempurna di motherboardnya ya dan ya intinya gitu doang sih ya kalian cobain aja yang telah tadi saya bilang ya kan itu adalah beberapa kemungkinannya dan kalian coba aja untuk menahan tombol power ini selama 30 detik kalau misalnya masih gak bisa kalian coba aja hold 30 detiknya itu dalam kondisi baterai terlepas dengan ini terlepas dengan charger terlepas dan baterai terpasang dengan charger terpasang atau mungkin dengan baterai terpasang tapi chargernya gak terpasang gitu ya jadi ada 3 ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa dan mungkin ini kalau misalnya kalian gak anggap tutorial ya gak apa-apa sih ya dan thanks for watching bye-bye sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!